Terima kasih telah menonton Marah, kecewa, bahagia Dulu yang kutahu hanya hitam, putih, dan abu-abu Hingga akhirnya Dia datang dan menyelinap masuk ke duniaku Eh, mau makan dulu gak? Nasi keraknya udah siap Ada yang tahu apa arti seni itu? Kok dia? Jawab kalau saya tanya Seni itu sesuatu yang untuk diikmati Eh, Cendol Mbak Mi Ayan juga seni? Tuh, taman depan kelas menurut kamu juga seni? Dipikir kalau dijawab ya? Seni juga kali ibu Menurut Ki Hajar Dewantara Seni adalah peniruan bentuk alam Dengan kreativitas dan ide pengubahannya Agar tampak jadi lebih indah Eh, Tania Merasa sudah seniman kamu Gambar kayak gini aja Sampong Coba jawab pertanyaan sayang Apa arti seni itu? Hmm? Sudah saya duga Kamu gak mungkin bisa jawab Karena murid seperti kamu itu Kamu bisa gaya So asik So gaul So pinter Tapi otaknya Kosok Menurut Schopenhauer Seni adalah suatu usaha Untuk menciptakan bentuk-bentuk yang indah Menurut Thomas Monroe Seni adalah alat buatan manusia Untuk menimbulkan efek-efek psikologi terhadap manusia lain Efek yang berujud pengamatan Pengenalan Imajinasi yang rasional maupun emosional Menurut Cukup Stop Cukup tuh, cukup Dan ibu salah Ki Hajar Dewantara mengatakan Kalau seni adalah Pembuatan suatu benda Yang karena keindahan bentuknya Orang jadi senang melihat Mendengar Bahkan melahapnya Itu artinya Bak mie ayam Es cendol Itu juga seni Tukang taman di depan juga seni man Kali ibu Itu teh gambar orang lagi main bola ya teh Oh, balon Iya, balon Saya tahan pak Saya minta maaf Pak Terus nantan Yang sebuah orang Tani Saya pastikan untuk ke depan Tani akan Lebih baik lagi Tapi tetap lebih hukum kan pak Iya, tentu ada Ponsekuensi yang harus dikerima Tani Nanti kita bicara Dengan pak Saya mohon Supaya Tani tidak dikeluarkan Dari sekolah ini Iya, kalau saya berharap Tani masih bisa Terus menjukan sekolah disini Karena Saya yakin anak itu bisa Ada masalah apa Sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah Keliatannya dia marah sekali ya teh Teh, teh, teh Emang gue tes celup Teh itu, teteh Kurang ajak Curuh banget sih Pak sopan Teteh, teteh pake H Teteh Teteh, teteh kakak dalam bahasa Sunda Tania Ananta Prahadi Silahkan masuk Tania 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 Mas Biar sama Bibi Tolong ya, Bibi Non Tania Nasi keraknya, Non Tukah Terima kasih, Bibi Iya, Mas Kamu udah gila ya Mama sakit gara-gara mikirin kamu Mau kamu apa sih? Lima hari gak sekolah Ngurung diri dalam kamar Gak jenguk Shhh Biru Angin Burung Tania Stop, bercanda Kalo kamu begini terus Kamu akan menyesal Kamu gak cuma bikin kecewa mama Tapi kamu juga bikin kecewa papa Eh, Teteh, Tatan Kemana aja selama ini, Teteh Kalo saya Tadi, Teteh saya gak percaya Pas mereka bilang tatatan galak kayak macan Ternyata bener Disini kita akan mempelajari dua jenis musik Yang pertama, musik tradisional Maaf ya, Teteh Saya jadi duduk disini Saya, Teteh, udah keliling Ternyata cuman meja tetatan aja yang kosong Kalo saya paksa duduk bertiga Ntar bisa angka naik bajaj, Teteh Di luar Dua jenis musik tadi Jangan sampe lewat Alhamdulillah Terima kasih, Teteh, Tatan Eh, ya kita kan belum kenalan Saya, Ananta Prahadi Boleh juga dipanggil Ananta Lo dengerin ya Gue gak mau lo panggil Teteh Jangan panggil gue tatan Jangan banyak omong Dan jangan ngobrol sama gue Tapi, Teteh Kiam! Kiam! Tak ada gerak terbuat Sunyi senyap Tak ada kata terucap Semua mematung Semua diam Bersiap mendengar sabda seni budaya Sebuah puisi kami persembahkan Karya Ananta dan Tania Untuk Ibu Naguru Wow Itu sungguh luar biasa Berikan tepuk tangan dong Buat Ananta Itu baru keren Mau makan bareng gak, Teteh? Saya, Teteh, pindah sekolah dari Subang Karena ingin mencari pengalaman baru Yang lebih menantang di Ibu Kota Siapa? Saya, Teteh, Ananta Mau nanya? Saya yang mau cerita Teteh, dengerin aja Gak usah komen, Teteh juga gak apa-apa Jadi, saya, Teteh, ngekos disini, Teteh Biar ngirit Nah, masak, Teteh juga masak sendiri Ya, Teteh mau cobain gak? Kenapa sih? Karena Dapat pahala ketika kita mau berbagi rejeki, Teteh Kenapa orang kayak lo Tiba-tiba ada di hidup gue? Jodoh, Teteh Saya, Teteh, percaya Tidak ada pertemuan tanpa sebab Nah Kita, Teteh, dipertemukan Karena ikatan jodoh yang kuat Teteh mau kemana? Ini kangkungnya belum dicobain, Teteh Ada ikan asin Paling enak dimakan sama nasi kerak Apa tadi lo bilang? Teteh mau kemana? Ada ikan asin kangkungnya belum... Bukan itu Tadi lo bilang ada nasi kerak Ada nasi kerak juga Nasi kerak sambal kentang Teteh Tau-tau-tau ya Hmm? Hmm, tadi yang sama ulang tahun? Apa? Ini aduk-aduk ya Aduk-aduk ya Sini enak gue enggak Eh, anta yang nyangka mereka Kalau Teteh akan ulang tahun Teteh akan ulang tahun Teteh akan ulang tahun Anta, lo kok baik banget sama gue? Karena anta Teteh tahu Teteh tahu itu orang yang baik sebenarnya Ya, banyak aja orang yang enggak mengerti pikiran Teteh yang agak liar Emang lo ngerti? Ngerti dari mana nih? Dari sorot mata, Teteh Sorot mata Teteh tatan itu, Teteh bersinar Bening Memancarkan keliaran hati yang... Teteh Jangan ngacu deh lo Bener, Teteh Mata Teteh kan jendela jiwa Lo tahu dari mana hati gue lihat? So Ya, walaupun Teteh Teteh tidak mengerti soal lukisan Tapi lukisan-lukisan Teteh Teteh menarik Misterius Biar Nggak ketebak Jadi seperti teka-teki Teka-teki berhadiah Makanya semua lukisan Teteh itu ada nilainya Nilainya apa maksud lo? Nilai kalau dijual, Teteh laku Ada yang mau, Teteh Jadi lo jual? Ada beberapa, Teteh Kata jual Ya kalau nggak biaya bikin nasi kerak itu, Teteh dari mana? Aduh, duit-duit kosan Teteh gak akan cukup Cabai mahal Bawang merah mahal Harga berasnya naik turun Apalagi daging buat bikin rendang, Teteh Aduh Teteh Ya Teteh jangan marah tuh Ya udah silahkan nih, kalau mau dipukul silahkan, So Silahkan nih, Teteh Tapi janji setelah itu jangan marah lagi, Teteh Lo mau nggak kalau liat lukisan gue yang lainnya? Udah boleh dibuka ya, Teteh, matanya Eh, aduh Bukan Siapa yang selalu tutup banget, Teteh? Biar surpise, Teteh Romantis Buka nggak mata lo? Anta Buka nggak mata lo? Kok aku ketimpuk nih? Iya, 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 Teteh Wah Fantastik Saya, Teteh, memang nggak mengerti seni Tapi saya tahu Setiap lukisan Teteh, pasti ada ceritanya Kayak yang ini Teteh, Teteh, pasti lagi rindu Nah, yang ini Teteh, pasti lagi gelisah Yang ini mah, Teteh, lagi takut Iya, ini mah lagi takut Oh, setiap lukisan ada cirinya ya, Teteh? Ini maksudnya apa ya? Belum waktunya lo untuk ngerti Oh, tanah tangan ya, Teteh? Udah, gue bilang belum waktunya lo untuk ngerti Jangan yang berknebak, deh Iya, Teteh, iya Waduh Wuh Apa lagi sih? Berantakan, Teteh, kamarnya Aduh Fokus sama lukisannya Fokus gimana? Ada karya seni seperti ini, Teteh Teteh Ma Jadi mama bisa ikut sama ke Amerika Nanti S2-nya akan selesai dalam 2 bulan Biar mama gak terus-terusan stress disini gara-gara Tania Terus? Aku gimana? Kamu kan udah terlanjur ngelanjutin spesialis jantung Jadi, kamu ya yang jagiin Tania disini Bu, apa? Bu, apa? Bu, non-Tania masa sekarang masukin cowok Kenapa cowok siapa? Gak tau, Bu Pas saya nguping Maaf ya, Bu Masak pake ngomong Teteh-teteh sama bea sekali Ah, yang bener, Bi Bener, Bu Gimana nih, Tom? Eh Ini lukisan wajah siapa? Ganteng Yang ini tuh gak dijual Berarti selain yang itu, Teteh bisa dijual Lumayan Ada syaratnya? Syarat? Lo yang ketemu pembeli karena gue gak mau Beres Jangan tanya sama gue apa maknanya kalo gak tau ya salah sendiri Siap Jangan bandingin lukisan gue sama lukisan orang lain Wah, kelewatan itu mah Siap deh, beres Tania Tania buka Ini kakak Kakak mau ngomong sama kamu sekarang Neng Neng Tania Neng 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 Tania Tania Kamu sama cowoknya di dalam Tania Tania Mama Tatan Eh, terima kasih ya. Saya Teh udah diajak melihat lukisan-lukisannya Teteh. Saya terharu, saya Teh merasa... Eh, Tanta, ini tuh ajakan profesional. Jangan lebay deh perasaan lo. Iya, Teh, iya. Dalam rangka bisnis lukisan. Salaman dulu, Atu, biar sah. Kenapa sih lo suka banget Salaman? Gak usah, udah sana pulang. Ya udah, permisi, Teh. Galak aja. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ananta, kamu diajak makan malam sekalian sama Mama. Enggak, gak usah. Dia gak suka makan malam sama orang. Ih, suka kok. Kak Tiara, terima kasih udah diajak. Aduh, lumayan ngirit biaya. Ananta, udah gak usah. Gue aja gak pernah makan malam sama keluarga gue. Udah, sana pulang. Tania, Mama itu mau kenal sama Ananta. Tuh, saya Teh juga mau kenal sama Mama. Enggak, gak perlu. Ntar yang ada malah ribet. Sana pulang, Ananta. Kak Tiara, gimana kalau saya aja yang masak? Nah, saya Teh bisa masak menu kesukaan Teh-Tatan. Nasi kerak, rendang telur. Hmm, ini. Boleh gak? Ayo, boleh, boleh. Kamu pacarnya Nontania ya? Eh, si Bibi mah menghina. Mana mungkin Teh-Tatan mau sama saya. Saya mah cuma cowok udik yang bisanya masak nasi kerak. Alhamdulillah, berarti bener tebakan aku. Gak mungkin kamu pacarnya Nontania. Nontania kan cantik, walau kadang suka aneh. Tapi seaneh-aneh kan gak sembarangan milih cowok yang beda gitu. Gak kan? Meratnya jelek maksudnya, Bi? Jelek sih, enggak sih. Tapi pas-pasan. Sama aja tuh, Bi. Eh, tapi saya sebenarnya bahagia. Lihat kalian berdua tuh akrab. Bunga orang di sini semua pada takut sama Nontania. Cuma aku sendiri yang berani deket sama Nontania. Wah, berarti Teh kita punya misi yang penting di dunia ini, Bi. Misi apa? Melestarikan makhluk Tuhan yang paling langka. Yaitu Teh-Tatan. Di dunia ini Teh hanya ada satu jenis yang seperti dia, Bi. Makanya kita harus jaga baik-baik. Biar gak musnah. Bisa aja. Dinosaurus kali. Sok, Mangga. Nasi kerak rendang telur. Nasi kerak. Sok, silahkan dicicipi. Enak juga ya. Enak ya, Ma? Pak, gue boleh nambah lagi ya? Oh, iya. Mangga, Mangga. Bisa habis. Udah, gak apa-apa. Nanti, Anta bikinkan lagi ya. Enak. Enak ya. Tania, sebentar lagi kan kamu mau lulus sekolah. Jadi rencana kamu mau ngapain? Mama, aku pake ditanya. Alfarkum Papa tuh sudah berpesan. Kalau dia harus kuliah. Jadi sehabis sekolah, dia akan masuk akademi seni. Makasih, Indi Eha. Silahkan buahnya. Makasih, Bi. Kalau kamu, Anta, apa rencananya setelah lulus? Kalau saya... Dia kerja sama aku. Hmm? Jadi maklar lukisanku. Anta akan tinggal di pavikin bawah. Daripada kosong, lebih baik diisi sama orang Udik ini. Eh, tapi kan kamu gak bisa lo maksain keinginan kamu untuk orang lain. Aku gak maksa. Dia mau kok. Lu mau kan? Iya, Tante. Mau. Tapi tetap aja gak bisa. Apa kata orang kalau ada cowok asing di dalam rumah? Aku bisa buktiin kok. Hubungan aku sama Anta sebatas pekerjaan. Profesional. Oke. Kita bikin surat perjanjian. Tania itu gua aku, Tania. Surat perjanjian kerja Tania dan Ananta. Hubungan kami cuma sebatas bos dan anak buah. Lu tanda tangan itu. Di sini ya, Tee. Kak Tama, Kak Tiara, Mama. Semuanya tanda tangan. Gak sekalian pake materai. Hah? Tama. Tania. Tania, apaan sih? Kejangan. Eh. Tania, Tania. Aduh. Tania, apaan sih kamu? Tania? Puas. Kamu itu apaan sih, Tania? Aduh. Antak! 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 Tania! Tania! Antak! 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 Saya kesini, karena saya ingin tahu filosofi lukisannya kayak apa ya? Filosofi lukisannya adalah... Kalau suka, boleh dibeli. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Dilihat-lihat dulu aja. Oke... Ada yang bisa dibantu? Lukisan-lukisan di sini bagus ya? Oh, kenalkan. Saya Henry. Kolektor lukisan yang mahal. Anak-anak. Saya memiliki jaringan bayar sampai ke luar negeri. Begini, saya mau menawarkan lukisan-lukisan ini kepada klien saya. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Boleh bertemu dengan pelukisnya? Tanta. Gue butuh sketchbook baru dan cat biru, nanti lo beliin buat gue ya. Tertai. Oh, hah. Ini pelukisnya pasti, ya. Halo. Kenapa? Tani, ya. Halo. Pantes, 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 pantes. Apanya, pantes? Ya, terlihat dalam lukisan kamu masih mencari filsafat. Ya, terlihat sekali dalam style kamu. Kenapa style lukisan saya? Oh, nggak ada apa-apa. Cuman saya ingat aja dengan beberapa pelukis-pelukis yang lain, seperti yang ada di Meksiko dan di Jepang. Bahkan ada seorang pelukis... Maksud Anda saya niru? Loh? Saya nggak bilang niru. Kok maklum aja masih muda, kan? Jadi masih mencari inspirasi. Itu sama aja Anda nuduh saya plagiat, dong? Ih, teh, sabar. Sabar, teh, sabar. Anda itu sebenarnya siapa sih? Beraninya menghina dan nuduh saya sembarangan? Sabar, teh. Teh. Anda ini pelukis nggak profesional. Baru kritik aja udah ngamuk. Nggak normal. Pergi! Anda pergi dari sini sekarang! Rasanya mati, loh. Eh, teh, eh. Loh, mati! Sembaraan nuduh gue! Lu pikir lu siapa! Eh! Anta, lu ngapain kenalan gue ke dia? Dia nuduh gue amati ranta! Lu! Lu... Ju kisit! Tu! Tua tatat! G Duke! Eh, sayang aku kalau lu kisah jadi buang-buang begini. Ya, sayang aku kalau lu kisah jadi buang-buang begini. Anak kita tuh gak aneh, Ma. Ya aneh dong, Pa. Makannya aja nasi kerak. Tania! Hei, jangan dong dicoret-coret. Pa, lihat nih, Pa. Kemarin dia coret-coret tembok. Sekarang malah kaca dicoret-coret. Sini, Mama mau bicara sama kamu. Kamu terkenaan apa sih? Nggak mau dengerin nama kata Mama. Ini sih bukan coretan biasa. Tapi luar biasa. Ayo, duduk sini, sayang. Duduk sini. Di sini kamu kalau mau coret-coret apa aja, boleh. Kamu bukan anak yang aneh, sayang. Tapi kamu adalah anak yang istimewa. Kamu bukan anak yang aneh, sayang. Udah tuh, Teh, jangan sedih. Cuma Papa yang ngerti gue. Banyak yang ngerti sama Teteh. Buktinya yang beli banyak. Berat rasanya enggak ada apa-apa dalam hidup gue. Kan ada Anta, Teteh. Bagi Anta, Teteh tuh bukan cuma normal. Teteh tuh istimewa. Buktinya Anta-Teteh betah tinggal di sini. Lo gak usah ibar gue. Gue tau kalau gue cuma nyusah hidup lo. Sama sekali tidak, Teteh, sumpah. Cuma sama Teteh Tan, Anta bisa melihat dunia yang lain. Lukisan-lukisan Teteh... ...mengajak Anta berpetualang. Ke gunung. Ke pantai. Ke dasar laut. Bahkan... ...ke antariksa. Pokoknya sama Teteh gak boleh berhenti melukis. Kalau Teteh berhenti melukis... ...apa jadinya hidup Anta? Apa jadinya hidup gue tanpa orang Unikel? Teteh berhenti melukis... ...dari. Teteh berhenti melukis... ...天. Teteh berhenti melukis... ...hanh. Bila ada yang tanya Siapakah aku Sejujurnya kau Ceritakan ku Jangan hilang Jangan katakan ku Penantianmu Tunggu saja Waktunya nanti Bicara Biarkanlah cinta Begini adanya Berdua kita dalam Perasaan sama Kau berlari Kuikuti Aku pergi Kamu mencari Biarkanlah cinta kita Begini adanya Dila ada yang larang Dikati aku Kuatkan Entah jangan perlindungan gue ya Ku itu asisten dalam hidupku Biarkanlah cinta Begini adanya Berdua Non Udah belum non Belum Yalah Aku banyak tertrika aneh non Kalau bisa yang lama Atubi Tontok Tontok Cat diru gue abis Anta 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 cipir gue abis Tentang Anta Anta Cipir gue abis Tentang Tentang Anta 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 Nontanya, Nontanya, Pak Mas Anta kan pergi, Non Mana, Mi? Kirain Nontanya tau Kalo aku tau aku ga bakalan pusing kayak gini lah Yang Bibi tau, Mas Anta tuh pergi naik taksi tadi malem Kemana? Nah, Bibi ga nanya, Non Rengsek tuh anak, pengen pergi aja lagi Hape aku mana, Bi? Nontanya kan ga pernah mau punya hape Yaudah kalau gitu hape, Bibi Gak ada pulsa, Non Eh Kok marah, Bo, ya diisi Apa kabar? Pinyep hape-pinye, Kak Hei, aku lagi bicara sama Mama Halo, Ma Lanjut nanti teleponnya Tani mau cari Anta Duh tuh anak kemana sih, ngebelin banget Kabur kali, udah capek diperbudok sama kamu Engga Engga Ini ga pernah ngerasa gitu Ya dia ga mungkin ngomong lah sama kamu Anta ga mungkin pergi karena itu Orang aku kenal dia Bukannya dia ga ada ga ya Bukannya dia ga ada ga ya Ya, ya bisa aja mungkin kami sakit kali Ah mungkin Anta kecelakaan Engga mungkin dia kabur Engga mungkin dia kabur Engga Non. Makan dulu, Non. Masa udah tiga hari perutnya nggak diisi, nanti sakit lho. Anta nggak akan kembali ya, Bi? Pasti kembali, Non. Mungkin dia ada urusan penting kali. Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Non, jangan ngomong yang jelek-jelek dulu. Yang penting, Non jaga kesehatan. Tuhan itu ciptain Anta buat aku, Bi. Kalau nggak ada Anta, aku nggak tahu harus ngapain. Non, jangan ngomong gitu. Cuma Anta yang ngerti aku. Tuhan. Anta. Eh! Hampir pengennya kayak peyek aku, Non. Anta! Tuhan! Teh, bagusan yang mana? Teh! Oh! Tuhan, Tuhan! Curru! Tuhan! Eh tunggu Teh! Anta, Anta ambil sekarang sama gue Kalo lo ngerasa dibudatin dan lo gak tau lagi jadinya siten gue Enggak, Teh, Anta-Teh gak pernah merasa seperti itu Gak ada masalah Anta bilang kau memang mau pergi dari sini Supaya gue bisa usir lo sekarang Sumpah demi Allah, Enggak, Teh Kemarin Teh Anta kudu diam-diam ke Jogja Untuk ketemu pemilik galeri Dia tertarik sama lukisan Teteh Dia mau ketemu langsung sama Teteh Enggak, enggak, enggak Gue gak mau ketemu sama siapa-siapa lagi Terlambat, Atau, Teh Ah Hai Saya Pierre Pemilik galeri Harsona di Jogja Nice to find me meet you Bukan cuman galeri lukisan aja, Teh Disana, Teh, ada Pembuatan keramik Oh iya, pembuatan keramik Bagus-bagus, Teh, karyanya Beberapa karyanya udah kamu pecahin You're actually holding my favorite piece You can have it Enggak, enggak, enggak tertarik Baik, Teh, Teh Baik Apier Ini Teh adalah koleksi khusus yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun juga Bilang jangan lama-lama Mau apa enggak? Sabar, Ratu, Teh Ternyata bener omongan Ananta mengenai lukisan kamu Si Udik ini ngomong apa aja? Eh, kata enggak Dia bilang saya akan suka dengan lukisan kamu Yang lupa dia bilang Selain berbakat, kamu juga cantik Boleh enggak lukisan kamu aku pamerin di galeri Harsona? Aku janji I will take care of your paintings Please Ya Oke Untuk ini menjadi pameran tunggal Saya butuh kamu lukis dua lukisan lagi Enggak Aku bukan pelukis pesanan Teh Tania, maksud saya Memang untuk pameran tunggal itu minimal harus dapat Terserah Aku enggak butuh galeri lukisan kamu Teh, maksud si Ate adalah Enggak, Anta Gue enggak mau ngukis kalau disuruh-suruh Mendingan ngusurut orang pergi Karena waktunya udah abis dan gue enggak mau ketemu lagi sama dia Terima kasih Alu Teh, gimana ini Teh? Si Ate udah jauh-jauh dateng dari Jogja Masa digituin? Kasian itu Teh Teh Tan 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 Mas Kenteng dateng tuh ngajak piknik Ini teman sih, Bi Iya Selamat pagi, Teh, Tan Selamat pagi, Teh, Tan Teh Eh Piknik yuk Piknik apaan sih? Porak kalian Emang aku anak kecil Tania Nasi kerat buatan Ananta ini enak sekali You gotta try it It's all good Come on Come on Eh, Teh mau kemana? Mani Mani Soal kemaren I was wrong, I feel bad Sorry, Tan Ananta bilang setiap ngeliat lukisan kamu dia ngerasa seperti ditarik dalam imajinasi kamu Awalnya aku gak percaya Sampai aku sendiri ngeliat lukisan-lukisan kamu dan ternyata Ananta bener Terutama lukisan kamu mengenai hutan dan sungai Ananta Ada ngapain sih? Katiara Lagi piknik Mau gabung Pene banget Piknik mah ke air terjun, ke puncak Masa disini? Ada air terjun di sebelah sana Di balik bukit Di balik bukit Di balik bukit? Enggak gak ada Itu namanya kekuatan imajinasi Yang harus katiara lakukan adalah membayangkan Coba merem Cok merem Nah, bayangkan Ada sungai Ada bebatuan Suara gemurung riak-riak air jenuh Suara gemurung riak-riak air jenuh Yang mau tuakkan ke dalam lukisan kamu itu luar biasa Tania Ini buat kamu Ini apa? Apa aja yang ada dalam pikiran kamu Hmm Ikan? Dulu papa aku sering ajak aku ke sungai kayak gini Untuk tangkap ikan dan lepas ikannya lagi Oke Bye Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu Aku ingin lebih banyak orang lebih bahagia Karena melihat lukisan kamu So If you say six paintings are enough Aku gak masalah dengan itu Aku gak masalah dengan itu Aku tidak Hei Bila Sudah Kalian tuh hidup yang realistis aja bisa gak sih? Kak! Kak Tatan mau kemana? Ini kan pikniknya belum selesai, teh. Terima kasih telah menonton! Dapet inspirasi ya, teh. Buat APR bukan? Iya, kalau nanti dia masih butuh, kasih aja. Pasti butuh, atau teh. APR pasti seneng ini. Minum dulu, teh. Ini lo yang lukis? Iya, teh. Lo bisa lukis juga. Iya kan, udah sering ngeliat teh melukis. Jadi teh, matahari ini teh tatan. Terus lo bulannya? Oh bukan. Bulannya teh APR. Terus lo apa dong? Anta teh, gelasnya. Jadi sekarang, teh tatan dan APR ada di kehidupan antak. Bagi antak, kalian teh bagaikan matahari dan bulan. Yang selalu menyinari. Minum, atau teh. Anta, bangun. Anta, bangun. Anta, bangun. Tak, tak, tak. Jangan teh, jangan. Belum waktunya. Anta, apaan sih? Makanya dengerin dulu. Gue gak tau kenapa ya, tak. Ini kepala gue isinya aneh banget. Perut gue gak enak rasanya, tak. Terus jantung gue deg-degan kayak gini. Gue kenapa ya, tak? Tete sakit. Coba, teh. Ih, enggak. Perasaan gue doang yang gak enak. Gue gelisah, tak. Iya, teh teh gak demam. Tete, tenang dulu. Tarik nafas. Ih, antak. Gimana gue mau tenang? Gue gelisah. Gue gak bisa tidur. Tete berarti lagi banyak pikiran. Teh, lagi mikirin apa sih? Pierre. Tak, gue gak tau kenapa. Muka Pierre ada terus di kepala gue, tak. Dia lagi senyum, dia lagi ketawa. Gue kenapa, tak? Gue gak gila, kan? Kenapa gue gini, ya? Tak. Tete, tangan ada yang lucu. Tete, ya susah namanya tetetan tuh lagi jatuh cinta. Sama Pierre? Sama anta. Ya iyalah, sama Pierre. Ternyata tetetan ini wanita seutuhnya. Anta pikir teh selama ini. Tete tuh wanita yang alergi sama cinta. Hehehe, cie, cie, cie. Anta, kalau gitu gue harus ketemu Pierre dong. Besok ato teh, udah malem. Ya, tidur ya. Ya teh. Anta, gue harus ketemu sama Pierre sekarang. Ayo, kak. Tak, ayo. Teh, awas. Lebakan. Sekarang. Aduh, aduh. Tukan, anta. Ayo, gue luang. Tete, mau pakai baju itu ketemu Pierre. Pierre. Kalian cari siapa? Unten, Mbak Mas. Eh, aduh. Mas, sorry. Kita sepertinya, teh, salah kamar. Permisi ya. Oh, wait. Kalian temennya Pierre. Eh, iya. Tahu gak ya kamarnya yang mana? Soalnya tadi, teh, pas kita telpon, nomornya gak aktif. Oh, bener. Ini kamarnya Pierre, cuman Pierre-nya lagi bobo. Kecapean. Mau aku bangunin? Teh, mau dibangunin gak? Oke, aku bangunin aja ya. Beer. 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 Hey. Oh, teh, teh. Beer. Wake up. Tunggu, teh. Tunggu. Teh, gak mau ngobrol dulu Eh, anta siap ngedengerin Tetatan, jangan aneh-aneh di dalam Tetatan, inget teh Dunia itu tidak sebesar daun kelor Dunia teh gede pisan Artinya, cowok yang secakep api air Yang suka sama perempuan yang masih banyak Nanti anta carikan lagi yang baru Tetatan Saya juga bukannya bilang dari awal Kalau kita sekong Hei, anta Nih, gue kasih ke dia dua lukisan yang dia butuh Setelah ini, gue gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia Dan jangan sebut namanya depan gue Tapi, teh, ini Anta? Hei, ini lukisan Tania? Iya Hebat Puntan, saya, teh, mau tanya dulu sebelumnya Oke A, teh, tidak pernah punya rasa bersalah gitu dalam hidup Kadang-kadang Kenapa? A, teh kan tahu Tetatan itu suka sama Sama Saya juga Iya, sama apanya, jangan ketahau dulu Eh, ya I like her too Ya, gak bisa, Atu Kenapa? Ya, jangan serah, Kak Kenapa? Kalau teh memang pisang Terus suka sama pisang Ya udah, sok, silahkan Gak apa-apa Tapi jangan suka lagi sama apel Eh, gak bisa, bodohannya lah Maksudnya? Saya sama teh-tah-tan udah tahu yang sebenarnya tentang A-A Ya, saya sih gak apa-apa Bisa gak dijelasin Dengan cara yang simple aja Jangan muter-muter ini sebenarnya ada apa? Hei Tia, kamu udah pesan makan? Udah Ah, sorry Anta, Jack, Jack, Anta Hai Bi, gak dimakan lagi? Dari kemarin gak makan Melukis aja enggak Melamun aja di dalam Asya nontan ya Patah hati Eh, Bi Terus ngapain aja? Tahu sendiri Siap Teta-tan Teta-tan Aduh 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 Kamu tuh sebenarnya salah paham Teta, ternyata A-Pier sama Jack ini tuh bukan pasangan A-Pier masih suka sama wanita Aku juga suka Jack ini sepupunya A-Pier Terus ngapain mau kesini? Kenapa bukan Pier yang datang menjelasin? Jadi begini, Tia A-Pier harus kembali ke Jogja hari ini Untuk mengurus persiapan pameran besok Nah Jack, Tia harus datang kesini Untuk mengurus tiket keberangkatan Tete ke Jogja Enggak Mau pergi Kasian Aduh A-Pier, Tia Tete mah harus pergi Pier udah nungguin kamu disana, loh, Tan Nah, tunggu Boleh dinaikin? Ya Terus oke, sekarang diturunin lagi sedikit Sampai jumpa Pak Bambang, Bu Meli Selamat datang kembali Silahkan, silahkan dilihat Honored guys We, Galeri Arsenal Are honored to have you here tonight At the solo exhibition of Tania With the theme Dreaming and Longing Ladies and gentlemen Please welcome Our gifted painter Tania Thank you Terima kasih. 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 Aku janji. Apa? 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 Atatya memang sudah pengen ngejelasin ini semua sebelumnya. Tunggu, tunggu. Gue kan bos lo. Harusnya mau itu izin dulu sama gue kalau mau nikah. Iya, Atatya minta maaf. Jadi kemarin pas Atatya pulang ke Subang, Ibu pengen Atatya segera menikah. Ya kok kan bisa bilang enggak? Atatya tidak bisa bilang tidak, Teh. Karena mungkin ini bisa jadi keinginan terakhir Ibu sebelum dia... Terceram, terceram. Gue gak mau dengar apa-apa lagi. Lo... Lo kelewatan, Kak. Lo kelewatan! Lo kelewatan! Pergi, lo. Teh, Teh. Teh, Tatat. Teh. Teh, Tatat. Gue pergi dari sini sekarang, Atat. Gue pergi! Tenang dulu. Kamu gak perlu lagi kerja sama gue kalau udah bebas. Gue pergi! Tadi beri dulu. Gak ada yang belum milenin. Gue beri dulu, Teh. Kebunan kita cukup sampai di sini. Pak. Milo. tranquilasak. Kecudu. Katara. quiero,番am saya. Katara. Terima kasih. Tania. Mama. Udah pulang. Ananta sudah pergi. Dia tidak akan kembali, ya? Tania. Karena pada kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak. 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 Hati-hati ya. Tidak. 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 Terima kasih. Eh, kompurnya perlu dimatikan. Baik, enak. Bibi kebiasaan. Biar itu yang cocok untuk Tania, ya, Ma? Dia telah banyak buah buban besar dalam hidup Tania. Bukan biar, Kak. Tapi Ananta Prahadi. Terima kasih telah menonton! Ini saja. Dulu, pondok ini sering dipakai Papa untuk tempat istirahatnya. Diselesalah pekerjaan Papa. Yuk. Ini piala-piala kamu. Ini Ananta, bukan? Ananta. Kok mirip Anta, ya? Gimana mungkin dia bisa kenal Papa? Kamu ngapain di sini? Kamu sama Ananta? Ananta... ingin menitipkan surat ini untuk Tia Tania. Kalian itu sebenarnya kenapa sih? Kalau Ananta emang benar pergi. Kenapa kamu masih ada di sini? Bukannya kamu tunangan tercintanya Ananta, atau sekarang udah jadi istrinya? Eh... Surat ini akan menjelaskan semuanya. Saya rasa tugasnya di sini sudah selesai. Teh, saya permisi. Kepada tetekku, tehtatan yang paling cantik di dunia. Pertama-tama, Ananta mohon. Teteh, jangan marah. Jangan ngamuk. Kasian, APR. Dia teh laki-laki baik yang bisa menuntun hidup tetetatan ke depan. Ananta tuh adalah anak kampung yang tinggal tidak jauh dari pondok ini. Tak? Kamu belum pulang, Tak? Kumpuka hujan, Pak. Udah ngopi belum? Belum. Yaudah. Sebentar, Pak. Terima kasih, ya. Ananta diminta untuk menjaga pondok, sambil menemani Papa Teteh setiap kali datang ke sini. Terima kasih, Pak. Duduk-duduk. Lukisan tetanetnya memang bagus, ya, Pak. Seperti hidup. Anak saya ini unik. Istimewa. Cantik juga, Pak. Bakat melukisnya benar-benar luar biasa. Imajinasinya liar. Dan gara-gara imajinasinya yang sangat liar ini, dia mengalami banyak kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Untung ayahnya bisa mengerti. Tapi sayangnya, kesibukan saya ini banyak menyita waktu saya untuk tetap berada di sini. Dan Tania seringkali marah kalau saya tidak berada di samping dia. yang saya takutkan adalah juga. Sebentar ya. Tidak apa ini. Tidak apa ini. Apa? Oke, oke. Saya segera ke sana. Tak. Pak. Ada karyawan yang terkenal longsor di pos Kobe. Kamu tahu jalan pintas menuju ke sana? Tahu, Pak. Ayo antar saya. Yuk, yuk. Tidak apa ini? Tidak apa ini? Tidak apa ini? Tidak apa ini? Terima kasih telah menonton 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 Halo Anta menonton Terima kasih telah menonton Anta bilang Anta 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 Hingga akhirnya, dia datang dan menyelinap masuk ke duniaku. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai, ini akan menjadi kemampuanmu. Bila ada yang tanya, siapakah aku? Sejujurnya tak kau ceritakan ku. Jangan bilang jangan katakan ku penantianmu. Tunggu saja waktunya nanti bicarakan. Terima kasih. Sampai kau berlari, kuikuti aku pergi. Kamu mencari. Biarkanlah cinta kita. Bila ada yang larang dekati aku. Kuatkan kau bertahan di sisiku. Biarkanlah cinta, begini adanya. Berdua kita dalam perasaan sama. Kau berlari, kuikuti aku pergi. Kamu mencari. Biarkanlah cinta kita. Biarkanlah cinta, begini adanya. Biarkanlah cinta, begini adanya. Bicara... Biarkanlah cinta, begini adanya. Berdua kita dalam perasaan sama Biarkanlah cinta begini adanya Berdua kita dalam perasaan sama Kau berlari, kuikuti Aku pergi, kamu mencari Biarkanlah cinta kita Begini adanya